Dinamika geopolitik dan ekonomi global sepanjang tahun 2023 membuat pengaruh besar pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Lalu bagaimana proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2024? Berikut ulasannya. Dalam rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada Kamis 21 Desember lalu, Gubernur Bank Indonesia mengatakan sepanjang tahun 2023 pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup baik. Pertumbuhan ekonomi tahun 2023 ada di kisaran 4,5 hingga 5,3 persen. Capaian ini membuat pemerintah optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2024 bisa mencapai 5,5 persen. Dengan perkembangan tersebut pertumbuhan ekonomi tahun 2024 diperkirakan meningkat dalam kisaran 4,7 sampai 5,5 persen. Kedepan, Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi. Stimulus makro buddhistori Bank Indonesia dengan stimulus fiskal pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi khususnya dari sisi permintaan. Namun menurut Bank Dunia, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2024 akan mengalami perlambatan. Hal ini juga diamini Mohamad Faisal, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics atau CORE. Menurutnya pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2024 melambat dan berada di 4,9 hingga 5 persen. Kondisi global di 2024 juga diprediksikan lebih lambat. Dua negara yang ekonominya paling besar dan juga dua negara mitra utama dagang kita ini diprediksikan tumbuh lebih lambat tahun depan yaitu Amerika dan Cina. Terutama Cina. Cina itu diprediksikan tahun depan hanya tumbuh sekitar 4 persenan. Dari yang prediksi tahun ini 5 persen. Nah Amerika dari 2 persenan tahun ini prediksinya tahun depan hanya tumbuh 1,5 persen. Menurut Faisal, kondisi itu akan menekan kondisi ekonomi domestik Indonesia. Meski begitu, menurutnya dibandingkan negara berkembang lainnya yang sangat bergantung pada pasar ekonomi ekspor akan terpengaruh dari perlambatan ekonomi tersebut. Indonesia bisa bertahan karena struktur ekonomi Indonesia lebih besar di pasar domestik. Dari sisi investasi, menurut Reza Priambada, Investment Consultant Reliance Sekuritas Indonesia, sepanjang pemerintahan Joko Widodo, para investor dinilai puas, terutama kebijakan pada saat dan pasca pandemi. Pemerintahan terus menggencot konsumsi masyarakat, salah satunya melalui subsidi, sehingga ekonomi Indonesia terus bergerak. Namun, untuk tahun 2024, investor cenderung akan berada di fase wait-and-see. Tidak hanya dari sisi komuniknya, tapi juga mungkin plako pasar juga mungkin akan melihat siapa yang nantinya berpeluang besar akan memenangi pemilihan presiden, wakil presiden tersebut. Plako pasar itu masih, ya boleh dikatakan masih bertanya-tanya. Mereka nantinya implementatif enggak sih kebijakan yang akan mereka ambil? Meski diperkirakan akan mengalami tekanan, apalagi pandemi yang diperkirakan akan kembali datang, Reza optimis jika pemerintah yang baru bisa berkaca pada pengalaman pemerintah sebelumnya yang mampu membawa ekonomi Indonesia bertahan. Tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat di angka 5,3 persen. Hal ini membuat pemerintah optimis di tahun 2024, pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa berada di angka 5,5 persen. Namun, yang harus diingat adalah tahun depan atau di tahun 2024 adalah tahun pemilu. Dan di tahun pemilu, para investor biasanya menahan modalnya atau investasinya sembari menunggu siapakah pemerintah Indonesia selanjutnya, apakah akan membuka iklim investasi yang jauh lebih sehat, dan apakah kebijakan-kebijakannya pro-investasi.